Presiden Jokowi-Dodo mengatakan pemerintah telah menetapkan libur nasional hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022. Melansir Tribunews.com, pemerintah juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri pada tanggal 29 April, tanggal 4, 5, 6 Mei 2022. Dalam tayangan video di kanal Youtube Sekretariat Presiden Rabu 6 April 2022, Jokowi menyebut keputusan terkait cuti bersama nantinya akan diatur lebih rinci berdasarkan keputusan bersama dari menteri-menteri terkait. Lebih lanjut Jokowi menuturkan cuti bersama ini bisa digunakan masyarakat untuk bersilaturahmi. Meski demikian, Jokowi dengan tegas mengingatkan masyarakat bahwa pandemi belum sepenuhnya selesai, sehingga masyarakat tetap harus waspada dan tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!